Intro Sudah rahasia umum, setiap perempuan ingin memiliki bentuk tubuh ideal Tidak hanya sekedar kurus loh, tapi lebih kepada berisi, berbentuk, dan tentunya sehat Saya pun ingin memiliki badan ideal seperti itu Diet sudah, tapi kok rasanya kurang ya tanpa olahraga Setelah riset tanah sini dan curhat ke teman, mayoritas mengacu pada Muay Thai Keep Boxing Dengan olahraga bela diri ini, selain Anda dapat melatih kekuatan, ketahanan, dan kelenturan Juga mampu mengurah hingga 700 kalori per jamnya Halo mas, maksudnya hari pertama saya melatihkan Thai Boxing ya Atau Muay Thai ya, bahasa lainnya Nah, mungkin bagi para peminang saya yang belum tahu atau yang ingin tahu Sebenarnya Muay Thai itu apa sih? Muay Thai itu, ada masalah lain yang mau ada ya Saya tanya-tanya, saya pokoknya Jadi, ayo-tanya itu, warangnya sebenarnya dilihat Thailand Jadi, akhirnya itu tidak ada juru, tidak ada juru, tidak ada juru, tidak ada juru yang lain Yang membedakannya sama juru yang lain, apa kira-kira dari pinju di atas? Jadi, saya tidak membedakannya teranggi, jadi tidak ada juru seperti maksudnya, kita bunuh, kita bunuh juga, kita bunuh juga juru-juru, apa juru-juru yang juru-juru yang juru-juru yang juru-juru, Boleh tau nggak, nanti manfaatnya kira-kira apa aja sih? Maksudnya banyak-banyak ya, maksudnya kira-kira kalau kita busing untuk di kelasnya MIMOI juga. Lebih ke teknik gitu ya. Mas sekarang saya udah boleh join gitu? Boleh ya, langsung lagi aja. Saya ganti pake dulu ya? Oke, oke. Nah, kalau kita saya udah berjanti pakaian untuk berjabung dengan rekaya muda lakihan. Sekarang kita udah ganti seperti apa lakihan dari mulai-mai ya. So, saya busing. Olahraga muaisai bisa dilakukan oleh tinggal umur, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Sebelum mengenal gerakan dasar, tentunya diwajibkan melakukan pemanasan 15 hingga 30 menit. Dan jangan lupa menggunakan hand lap sebagai pelindung tangan. Pertanyaan lu, aku kena tau tadi itu kan gerakan-gerakan basic dari muai thai itu apa aja sih boleh diwajibkan? Misalnya begini ya. Jets right ya. Jets right, poke, kiri kanan, uppercut kiri kanan, elbow. Elbow horizontal, elbow ada tiga ya. Uppercut elbow dan down elbow ya, bawah ya. Uppercut itu pukulan. Ya, pukulan, pukulan, pukulan. Ini juga pukulan juga ya, tapi itu pakai, pakai ikut ya, pakai elbow ya. Kalau kaki, ada push kick, ya. Ada knee, ada knee juga ada low kick, ada middle kick yang sesaranya ke pinggang, terus high kick sesaranya kepala. Itu bisa melatih atau otot-otot apa aja yang bisa? Kalau otot, semua otot kena semuanya. Gak semuanya, dari atas tapi ke bawah kena semuanya. Tapi lagi ke tangan atau ke kaki ya? Kalau ototnya? Tentunya banyak tangan dan kaki. Kalau ototnya dulu yang kaki ya? Ya, dan kaki ya. Kekulan-kekulan itu dan tengahnya? Iya, bisa dikomunisikan kekulan sama tengahnya. Bisa dipotongkan di kawasan keceratan ya? Ya, semuanya begini ya. Dari jatuhnya, satu, dua bisa dengan push kick. Satu, dua bisa dengan knee, dengan roundhouse. Begitu, kira-kira. Elbow dengan knee atau push kick. Tentunya udah lama gak ikutin muay thai? Enggak dulu. Artinya dua kali lebih banyak. Kira-kira yang lebih berasal manfaatnya apa, Jin? Capek ya. Pertama manfaatnya juga lebih. Itu juga lebih semuanya lebih baik-baik saja. Bisa, apa namanya, alat yang roll. Terus kayak banyak rock gitu. Jadi kayaknya lebih baik-baik aja. Untuk mendapatkan manfaat maksimal dari muay thai kickboxing tidak bisa didapatkan secara ekspres asal seketika. Muay thai sebaiknya dilakukan dua hingga tiga kali seminggu. Nah, pembiasa ternyata latihan muay thai atau time boxing ini memang cukup mengurut semua energi yang ada di dalam tubuh. Selain bermanfaat untuk menjadi semina, ternyata ini juga bermanfaat untuk pertahanan diri atau defense. Terus kayak sebagai seorang perempuan. Demikian yang di Leofis ada ganteng kita renang dari Jakarta.